Halo, adonan-adonan Skambal.TV yang hijau kali. Kali ini jam berapa? Jam 15 ya, kalau nggak salah ya. Akan disiarkan pertandingan langsung Sriwijaya, PSMS Medan. Kalau cara kelasemen, kedudukan kelasemen Sriwijaya masih berada di tahta paling tinggi, poin 20, PSMS Medan kalau nggak salah poin 16. Sebenarnya, PSMS Medan itu bagaimanapun hasilnya tetap menjadi peringkat kedua atau number up. Makanya kalau di Instagram itu aku buat, ya berikanlah kesempatan kepada anak-anak yang belum pernah mempunyai jam tayang, tanda kutip, di PSMS Medan. Misalnya hari, Rizky. Karena ya, hari juga ketika pertandingan persahabatan melawan Persiraja Bandar Aceh juga kan dimainkan. Di Acap Kali, dia berduet Ria dengan yang namanya Afiful. Kemudian juga kalau Rizky kan, dia juga mantan pemain kan, main di Badak Lampung. Kenapa tidak kita coba gitu, daripada nanti ada juga kalimat belum pernah dipakai. Ternyata nanti ada pergantian pemain mereka yang di-replace gitu. Harapan aku sih, ya masalah replace atau tidak replace itu hak prerogatif dari pelatih beserta dengan manajemen tentunya. Kita lihat juga ketika ada replace yang dilakukan, hasilnya juga PSMS Medan bisa lolos 8 besar gitu. Masalah misalnya, jadi pemain-pemain yang dibeli itu juga kita coba semuanya, salah keseluruhan kan. Ibo, Iman, jam terbang udah dicoba, kenapa tidak mereka full time, bermain gitu. Karena bukan tidak mungkin nanti ketika misalnya babak 8 besar ada yang cedera segala macem atau akumulasi kartu kan mereka bisa dimanfaatkan dan termanfaatkan kan kayak gitu. Jadi aku pikir semuanya harus dipakai, dicobai, terkecuali memang ingin di-replace kan seperti itu. Itu pahit-pahitnya aja. Tapi kalau aku pribadi kayak Abel juga, Abel Takinardi. Abel ini kan sebenarnya kalau di pertandingan-pertandingan itu dia cukup hidup gitu. Tapi memang kita harus akui ketika ada libur beberapa bulan ketika COVID-19, ya kayaknya memang kita lihat dia performanya agak menurun gitu. Tetapi bukan tidak mungkin pada saat dia di parti resmi dia back lagi karena Kursansari Lubis dulu begitu mempercayakannya di lini tengah kan. Kenapa tidak sih? Kalau aku harapan aku sebenarnya melawan Sriwijaya ini ajang melihat sebenarnya bagaimana kedalaman tim kita gitu. Karena nggak bisa juga berharap. Kalau aku pribadi justru berharap ya rahmat. Walaupun ada peluang jadi top score ya, tapi sayang juga ya ada peluang jadi top score. Kalau aku pribadi mungkin nggak ada peluang ya diistiratkan aja beliau dulu kan. Kita bisa melihat PSMS tanpa rahmat gitu. Karena jujur ini sepak bola gitu. Bisa aja mengalami cedera segala macem itu yang kita takutkan. Kita coba aja semua pemain. Karena toh hasilnya ya kalah menang ya tetap kita menjadi urutan kedua dan bertemu nanti dengan ya kan sudah ada ininya ya, sudah ada pembagiannya juga kan. Mau siapa lawan siapa gitu. Ya intinya ya siap semua. Jadi caps juga diberikan gitu. Bukan tidak mungkin pemain-pemain yang selama ini duduk di bangku cadangan, belum punya kesempatan bermain banyak, bisa menjadi kartu as gitu untuk Konsasari Lubis menatap delapan besar. Dan tidak mungkin kita juga bisa lolos ke semifinal. Ya kalau lu semifinal tinggal mengalahkan satu lawan saja. Ya sudah, Liga 1 menjadi tempat yang layak untuk PSMS Medan. Itu aku pikir. Terus juga untuk Tiga Naga, kirinya dekredasi kalau nggak salah ya. Nah Tiga Naga ya tetap semangat juga dengan pola pembinaan-pembinaannya aku pikir. Tapi inilah sepak bola, menang kalah itu hal yang wajar aku pikir. Walaupun ada juga kemarin, aku sih nggak tahu ya ada beritanya katanya wasit dibeginikan, aku nggak tahu itu pertandingan mana gitu. Tapi ya, ya sudah lah intinya harus kita terima. Kalau ada kesalahan ya silahkan juga melakukan yang namanya pengecekan. Silahkan juga melakukan yang namanya komplain kepada PT Liga di sini. Ya itu sih. Jadi aku pikir, ya pantaslah dicoba. Walaupun harga diri jangan sungguh juga sampai jadi bulan-bulanan kan. Karena aku pikir juga Sriwijaya pasti melakukan yang sama. Mungkin menurunkan lapis keduanya gitu. Jadi semuanya diberikan kesempatan. Semua diberikan mengistirahatkan pemain-pemain. Karena kan termasuk cukup padat juga jadwal untuk 4 besar, 8 besar ya. Ya kalau pun nggak padat, jadwalnya dianggap para pemain atau klub. Ya setidaknya bisa untuk, ya lebih beristirahat lah pemain-pemain kita gitu. Kemudian, ya kalau jadwal, aku tengok dulu bentar ya. Ya jadwalnya. Nah itulah dia. Pikir jadwal udah tahu semua kita ya. Di bermain juga, PSMS Medan. Di video.com kalau nggak salah sih. PSMS jam... 18 ya? 18-19 ya? Oh nggak salah ya. Tapi ya nggak tahu lah. Tinggitulah dia. Bagaimanapun intinya, PSMS Medan harus memberikan yang terbaik. Bukan tidak mungkin. Ya itu dia. Terus, sedikit lagi aku ngobrol-ngobrol sama coach Sari Gultom. DM-Deman sih sebenarnya. Gimana peluang PSMS? Dia bilang, PSMS itu... Eh, nggak lah. Sorry, sorry. Bukan Bang Sari ada juga. Kepada Bang Reswandi. Bang Reswandi bilang, ya PSMS itu pada saat tertekan itu bal. Selalu keluar loh bal. Selalu keluar. Aku udah mantan pemain itu. Gitu katanya. Jadi aku pikir, ya kenapa... Ya, kenapa... Ya, sebagai mantan pemain juga sudah tahu kan bagaimana rasanya di PSMS Medan. Selalu... Di... Apa ya? Selalu keluar dari ketika... Keluar ketika berada dalam kesulitan. Itu yang aku pikir harus kita... Pelihara juga gitu. Dan pemain-pemain tentunya bisa menerjemahkan itu. Yang melalui, ya... Itu pemain dengan bagus lah aku pikir. Terus... Lagi ya. Ntar aku nengok jadwal... Pukul 18 yang masalah. Iya, 18.15. Aku sampai nyari-nyari. 18.15 betul. 18.15 PSMS main. Jadi, itulah harapan kita bisa untuk memberikan yang terbaik lah PSMS Medan-nya. Terus... Apa ya? Melihat... Bursa transfer... Aku gak... Belum dapat bocoran di mana bursa transfer siapa yang dipilih oleh coach AL. Tapi intinya coach AL sudah jelas mengatakan di salah satu media sosial. Mengatakan bahwasannya ya putaran kedua itu harus dicutup dengan baik kan. Dicutup dengan bagus. Intinya kemenangan mungkin yang menjadi prioritas beliau. Tapi harapan kita juga dengan menurunkan pemain-pemain yang aku pikir juga gak kalah tringginasnya gitu dibandingkan lapis pertamanya gitu. Jadi, seluruh pemain diberikan kesempatan. Nah, mungkin itu juga jadi bahan buat mereka untuk bisa tetap berada di PSMS atau tidak kan gitu. Kalau memang bursa transfer ke-8 besar dibuka. Gitu sih. Jadi, terus buat tim-tim yang terdekardasi misalnya tetap semangat. Liga 3 dijajaki lagi, lompat lagi ke Liga 2. Mudah-mudahan tahun depan. Kemudian untuk yang di Liga 2 bertahan. Yaudah, kesempatan untuk memperbaiki lagi timnya. PSMS Medan juga dengan semangat separtanitasnya ada di Tugur Rahmat juga sudah memberikan yang terbaik. Jadi, aku berada pribadi intinya disini adalah berharap terus AL menurunkan pemain-pemain lapis kedua atau yang belum mendapatkan jam terbang. Karena bagaimanapun juga mungkin saja mereka bisa menjadi kartu as untuk PSMS Medan di pertandingan delapan besar. Jikalau pemain-pemain inti misalnya ada mengalami gangguan, cedera, ataupun kartu. Itu aja mungkin sedikit. Mungkin cakap-cakap kita lah tentang PSMS Medan. Lalu, si Jaya pukul 18 nanti. Itu aja. Jujuk kali.